bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah tumbuhnya uban di kepala tidak menjadi persoalan bagi orang-orang yang usianya sudah tua akan tetapi lain halnya jika uban dialami orang yang masih muda ternyata tumbuhnya uban di kepala bukan semata-mata disebabkan usia hal ini pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran lantas apa penyebabnya tumbuhnya uban seperti yang dijelaskan Al-Quran hikmah apa saja yang bisa dipetik dibalik tumbuhnya uban bagaimana hukumnya mencabut uban dan bisakah kita menyamarkan uban dengan pewarna rambut Al-Quran jelaskan tumbuhnya uban tumbuhnya uban ditandai dengan adanya helai rambut yang berwarna putih perlu diketahui bahwa tumbuhnya uban bukan semata-mata karena usia yang sudah tua di kepala orang yang masih muda pun bisa saja tumbuh penyebab tumbuhnya rambut putih di kepala sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa Quran surah Ar-Rum ayat 54 ayat tersebut menjelaskan bahwa penyebab tumbuhnya uban disebabkan oleh emosi hal ini pun diperkuat dengan penjelasan ilmiah para ahli menjelaskan penyebab uban bersumber dari syaraf emosi hal ini yang menyebabkan kurangnya suplei darah yang mengandung gizi rambut rambut yang ada di kepala jumlahnya ditaksir 200 ribu helai tiap rambut memiliki satu pembuluh darah satu syaraf otot kelenjar dan umbi masing-masing rambut hidup sekitar 3 tahun dengan demikian rambut akan terus memperbaiki diri dalam 2000 hari hikmah dibalik tumbuhnya uban tumbuhnya uban di kepala bisa saja mengganggu penampilan seseorang akan tetapi ada hikmah yang dapat dipetik dibalik tumbuhnya uban Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun Quran surah al-fatir ayat 37 Ibnu Kasir rahimahullah menerangkan dalam kitab tafsir beliau bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas Ikrimah Khotadan Ibnu Uyainah dan lainnya menjelaskan bahwa maksud sang pemberi peringatan dalam ayat di atas adalah tumbuhnya uban di kepala memang umumnya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia maka uban menjadi pengingat manusia akan dekatnya ajal Rasulullah SAW pun telah memberitahu rata-rata usia manusia umatnya sebagaimana dalam sabdanya umur umatku diantara 60 ke 70 tahun dan tidak banyak yang melebihi daripada itu hadis riwayat Tirmizi larangan mencabut uban ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari tumbuhnya uban diantaranya menjadikan seseorang lebih berwibawa dari Abu Musa al-As'ari radiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban atau orang tua hadis riwayat Abu Daud selain itu tumbuhnya uban menjadi pengingat akan kematian namun kadangkala memang kita ingin mencabutnya dari kepala namun perlu diketahui bahwa uban akan menjadi cahaya di hari kiamat maka dari itu kita dilarang mencabut uban dari Ammar bin Su'aid dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda janganlah mencabut uban tidaklah seorang muslim yang memiliki sahelai uban melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti hadis riwayat Abu Daud maka orang yang mencabut uban akan kehilangan cahaya pada hari kiamat nanti dari Ka'ab bin Murwah radiyallahu anhu berkata saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang telah beruban dalam Islam maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat hadis riwayat Tirmizi sahabat beriman yang berahmati Allah banyak sekali hikmah yang dipetik dibalik tumbuhnya uban di kepala menjadikan orang lebih berwibawa pertanda akan dekatnya ajal serta dapat menjadi cahaya di hari kiamat kelak oleh karenanya mencabut uban sebaiknya tidak dilakukan ada cara yang halal yang bisa dilakukan untuk mengadasi uban salah satunya adalah dengan mewarnai dengan selain warna hitam Rasulullah SAW bersabda ubahlah uban ini dengan sesuatu tetapi hindarilah warna hitam hadis riwayat muslim demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati